Terima kasih Ketua, seluruh anggota dan mitra kerja yang saya hormati. Dalam pandangan saya, sebetulnya bukan persoalan investasi. Ini persoalan cara, sehingga saya menyoroti lender, pengelolaan lahan. Kawasan Rempang, Batam, Galang, itu kan sudah ditetapkan sebagai satu kesatuan, sebagai kawasan otorita yang sekarang dikelola oleh BP Batam. Saya bukan membela Saudara Bahlil sebagai Menteri, bukan. Tapi menurut saya sudah cukup baiklah untuk seorang Menteri dan Kepala BKPM menarik investasi sebesar-besarnya. Tapi ini persoalannya adalah cara menyelesaikan persoalan tanah di Rempang. Itu saja. Dan kalau kemudian bahwa ini dibiarkan persoalan Rempang, dan bisa saja ini akan menjadi bom waktu yang juga mengkait-kaitkan dengan persoalan-persoalan lainnya. Banyak persoalan di Batam, semenjak kemudian penetapan kawasan Batam sebagai kawasan otorita, Batam, Rempang, Galang, saya mantan pimpinan Komisi 2, pernah saya pimpinan Komisi 4, itu banyak persoalan sekali itu di dalam situ. Baru ditahulah, sebagai orang asli sana pasti tahu. Nah semestinya persoalan ini ya diurai dan diselesaikan secara baik-baik. Caranya ya baik-baik. Dan tidak bisa untuk investasi kemudian rakyat harus terpinggirkan dari kawasan itu. Contoh, dulu ada yang namanya masyarakat Betawi. Karena Jakarta menjadi tujuan bisnis, usaha, pemerintahan, dan lain sebagainya menjadi mahal. Warga Betawi tergeser ke Bekasi. Di Bekasi kemudian terjadi revolusi industri, tumbuh industri di Bekasi, pindah ke Kerawang. Kerawangnya tumbuh lagi industri, pindah lagi geser kemana. Loh kalau ini kejadian sama di seluruh wilayah tanah air, terus warga masyarakat yang tidak cukup mampu akan berada di mana nanti posisi tinggal. Ini harus menjadi kebijaksanaan kita. Kebijakan pasti akan berlaku untuk semuanya. Tapi kebijaksanaan itu kan diskresi. Nah jadi oleh karena itu menurut saya, kalau memang akan investasi ini akan dibuat berdampingan, ya dibuat kawasan-kawasan. Ini adalah kawasan perumahan, ini adalah kawasan industri-nya. Tapi kalau pun mau dipindahkan, ya bicara baik-baik, persuasif. Jangan dengan refresif. Pak Sudirman punya pengalaman panjang menurut saya, terkait dengan kasus di Benua. Ini hampir mirip. Untuk membawaskan satu kawasan rempang dengan kawasan Benua, sama. Sama Pak Dirman. Saya coba pelajari situasinya, sangat bertabrakan dengan masyarakat adat, akhirnya dicabut izinnya. Kemudian terjadi lagi di rempang seperti ini. Jadi menurut saya juga sudah selesai, persoalan Pak Bahlil selesai menurut saya. Ini tinggal persoalan bagaimana cara mengelola, mengelola antara masyarakat dengan kawasan yang akan dijadikan investasi ini. Dan kalau mau dihadirkan satu lagi, lebih komplit, hadir di sini adalah Menteri Kehutanan. Karena banyak juga kawasan yang sudah dulu, sudah kawasan, Pak Rudi tahu ya, yang sudah menjadi kawasan industri, kemudian juga tiba-tiba ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung. Ini juga bermasalah besar, karena mereka juga menuntut sampai sekarang. Bahkan mungkin minta alahan pengganti ke Pak Rudi. Jadi ini menyelesaikan persoalan Batam, ini harus diurai. Saya tidak tahu kalau nanti Pak Nusron memang ada persoalan persaingan investor, di situ saya tidak tahu ya. Tapi kalau melihat bagaimana terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintah khususnya atas kepentingan pembangunan di sana, ya ini persoalan cara. Cara menyelesaikannya, ya kita agungkan dong masyarakat ini. Tidak ada negara Indonesia kalau tidak ada rakyatnya. Justru rakyat instrumen penting dalam sebuah negara. Karena pengakuan atas sebuah negara ada rakyatnya. Pengakuan atas Batam ya ada rakyatnya. Jangan kemudian atas kepentingan tertentu, rakyatnya disingkirkan, dipinggirkan, dengan berbagai cara, ada dengan refresif, ada dengan cara memahalkan iuran. Apa disebutnya kalau iuran di sana itu? Ya uang pajak tahunan, kemudian ya seperti di Jakarta, tanahnya menjadi mahal, pajaknya menjadi mahal, jadi orang tidak mampu akhirnya minggir. Seperti saya yang tidak mampu di Jakarta, ya saya minggir ke Bekasi. Oleh karena itu menurut saya, ini persoalan cara, tidak perlu ada yang disalahkan. Tapi bagaimana ayo menempatkan masyarakat di sana sebagai instrumen penting keberadaan Batam, Rempang, Galang saat ini. Sehingga kemudian ini bisa disusun sebuah roadmap, sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi antara membangun industri di sana dengan komunitas dan masyarakat yang ada di sana. Saya kira itu saja, saya tidak perlu jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.